Hasil cek saldo siang ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah apakah PKH dan BPNT Juli Agustus serentak Minggu berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilacarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Hasil cek saldo siang ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah apakah PKH dan BPNT Juli Agustus serentak Minggu berkah namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo siang ini ada saldo masuk 400 ribu rupiah apakah PKH dan BPNT Juli Agustus serentak Minggu berkah nah teman-teman semua lagi-lagi ada informasi bahwa ada saldo masuk senilai 400 ribu rupiah hingga 790 ribu rupiah ya teman-teman semua nah apakah ini adalah pencairan PKH maupun BPNT alokasi bulan Juli hingga Agustus nah mari kita simak dulu ya untuk buktinya pencairannya kemarin ya teman-teman semua pada tanggal 13 Juli tahun 2024 di KKS Bank BRI sebesar 400 ribu rupiah dan ini adalah KPM yang berusia kurang lebih 70 tahun ya dan ini penerima BPNT murni sebelumnya jadi bisa disimpulkan ya bahwa ini bukan pencairan PKH alokasi bulan Juli hingga Agustus melainkan PKH validasi by system yang KPM tersebut masuk ke dalam komponen lansia ya tentunya teman-teman semua ya jadi diberikan 400 ribu rupiah komponen lansia tentunya ya semoga saja bagi seluruh KPM BPNT murni yang masih memiliki komponen juga mendapatkan rezeki PKH validasi by system ya teman-teman semua karena pencairan terus berlanjut semoga saja semakin merata pencairannya dan terselesaikannya untuk validasi by system ini dan dimulailah pencairan PKH dan BPNT validasi eh mohon maaf PKH BPNT alokasi bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 amin amin ya robbal alamin dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh